Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 30 November 2023 Hari Rabu Pesta Santo Andreas Rasul disusun dan dibawakan oleh Frater Eltoniato SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Matius Bab 4 ayat 18-22 Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea Ia melihat dua orang bersaudara Yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka itu penjala ikan Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku dan kamu akan ku jadikan penjala manusia Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus Setelah Yesus pergi dari sana Dilihatnya pula dua orang bersaudara Yaitu Jakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya Bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu Serta ayahnya lalu mengikuti ia Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudara yang terkasih pencinta sang sabda Basen Injil hari ini Misalkan tentang Yesus memanggil Simon Petrus, Andreas, Jakobus, dan Yohanes Untuk menjadi pengikutnya Cara Yesus memanggil keempat murid ini Sangatlah menarik untuk direnungkan Kisah ini menunjukkan suatu hal yang istimewa dari Yesus Kisimewaan dari Yesus ialah Memanggil empat orang Yang awalnya bekerja sebagai penjala ikan atau nelayan Untuk menjadi penjala manusia atau pengikutnya Di sisi lain Panggilan Yesus ini Ditanggapi dengan sangat baik oleh empat murid ini Walaupun mereka tengah sibuk dengan pekerjaan mereka Namun ketika menyadari bahwa Tuhanlah yang memanggil mereka Mereka melepaskan pekerjaan mereka Dan memilih untuk mengikutinya Apa yang dilakukan Yesus ini Menunjukkan bahwa Sesungguhnya Yesus mau menjadikan keempat murid Yang dipanggilnya ini Sebagai model atau contoh Bagi setiap orang Yang mau mengikutinya Pertanyaan bagi kita Apakah kita telah meneladani Contoh dari keempat murid ini Jawaban atas pertanyaan ini Mengantar kita Untuk melihat kembali Semua yang telah kita Perbuat selama ini Sebagai orang yang beriman Kepada Kristus Yesus Saudara-saudari yang terkasih Pencinta sang sabra Terkadang Dalam hidup Saking sibuk dan asiknya kita Dengan pekerjaan Dan urusan diri kita Sampai-sampai Kita lupa Tuhan Mungkin kita sadar Bahwa Tuhan Selalu memperhatikan kita Namun kita kurang peduli terhadapnya Misalnya Ketika Ada misah atau perayaan sabra Pada hari minggu Atau Kegiatan rohani lainnya Kita seringkali lalai Dan merasa Tidak penting Untuk mengikutinya Di saat seperti ini Kita seolah-olah Menunjukkan kepada Tuhan Bahwa kita capai Atau Sedang sibuk Dengan pekerjaan kita Atau Urusan dan diri kita Saudara-saudari Yang terkasih Pencinta sang sabra Panggilan Yesus Kepada keempat Murid Dalam Injil hari ini Adalah Panggilan Untuk kita semua Melalui Panggilan Ini Yesus Tuhan Mau mengajak kita Supaya Di tengah Kesibukan diri kita Apapun itu Kita hendaknya Mampu Meluangkan Waktu Untuk datang Kepadanya Mungkin Kita tidak Mampu Melakukan Seperti Yang ditunjukkan Oleh keempat Murid Dalam Injil Hari ini Tetapi Setidaknya Kita berusaha Untuk Memiliki Sedikit Waktu Untuk Tuhan Di tengah Kesibukan Hari yang kita Sahabat-sahabat Pencinta sang sabda Kita baru saja Mendengar Bacaan Injil Dan renungan Edisi hari ini Sampai jumpa Kembali Pada edisi berikut Terima kasih Kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Leruk Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh Pengalaman Hidup kita Hari ini Tuhan Memberkati Kita sekalian Amin Dalam satu hati Dalam Kasih Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih.